Kita tentunya mengenal yang namanya jihad Namun kita harus tahu jihad itu seperti apa Jangan bicara jihad, jihad kalau emosi itu setan bukan jihad namanya Hadirin hadirat beda antara emosi dengan jihad Kalau seandainya jihad Rasul bilang jangan mengukul wajah Jangan menyerang wanita dan anak-anak Jangan menyerang yang tidak bersenjata Jangan menyerang yang tidak menyerang Nah itu namanya jihad Kalau kita tidak diserang orang kita menyerang orang Itu untuk yang di luar Islam apalagi yang sesama muslimin Rasulullah SAW itu adalah orang yang cinta kepada seluruh makhluknya Allah Kepada sesama manusia cinta dan Rasul ingin umatnya mencintai manusia Dan belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai manusia satu sama lain Jika seseorang mencintai muslimin saja tidak menyayangi orang-orang yang di luar Islam Maka belum sempurna imannya seperti Sayyidina Muhammad Ya tidak ada yang bisa imannya sama seperti Nabi Muhammad tentunya Tapi paling tidak kita mengambil sebutir saja daripada Mutiara-mutiara keindahan budi pekerti Nabi Muhammad Dari rahasia kemuliaan Isra' wal-mi'raj Nabi Muhammad SAW Hadirin hadirat siapa yang paling ingin orang non-muslim masuk Islam Japa? Tentunya Rasul SAW Tetapi Rasul justru lemah lembut pada orang-orang yang non-muslim itu Seorang Yahudi pemuda datang ke rumah Rasul bilang mau tinggal di rumah Rasul Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin mengapain kamu non-muslim Najis masuk ke rumah saya Tidak begitu akhlak budi Sayyidina Muhammad Yahudi diterima oleh Rasul Tinggal di rumah Nabi Makan sepiring dengan tangan Muhammad Rasulullah Jari-jarinya bersentuhan Dengan jari-jari Nabi Minum segelas dengan sang Nabi Tinggal sehari, dua hari, tiga hari, berhari-hari Tidak diusir oleh Nabi dan terus disambut sebagai tamu Sampai pemuda itu pulang Nabi keseluruhan keluar, pemuda itu pergi Nabi pulang, pemuda sudah tidak ada Kemana itu orang Yahudi Nabi tidak berkata kamu masuk ke rumahnya aku Kamu harus masuk Islam Aku ini Nabi pembawa Islam Tidak berkata demikian Tidak ada paksaan dalam agama Maka hadirin-hadirat Rasul malah apa yang diperbuat Bukan bersyukur, syukur dah Yahudi Sudah keluar dari rumah gue Repot murusin Yahudi Nika dikejar ke rumahnya Barangkali ada salah di rumahnya Atau kurang jamuan Atau apa Datang ke rumahnya Didatangi ternyata sakit dan sakaratul mau Rasul baru berkata La ilaha illallah Ucapkan Anaknya melirik bapaknya Dizinkan apa tidak Ini mengucapkan la ilaha illallah Bapaknya Yahudi juga Bapaknya tidak tega Melihat budi pekerti Nabi yang begitu indah Bapaknya berkata Ati Abul Qasih Tati Abul Qasih Tati, Tati Bapaknya tidak masuk Islam Tapi melihat budi pekerti kepada anaknya Dan jasa besar Anaknya bertinggal di rumah Nabi Yaudah Tati aja Abul Qasih Maka yang mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Inilah akhlak Sayyidina Muhammad Islam akan berkembang luas Dengan kelembutan Bukan dengan kekerasan Kekerasan hanya akan Menghancurkan Islam Dan agama kita sendiri Dan diri kita sendiri Maka oleh sebab itu Kelemah lembutan itu perlu Budi pekerti itu Senjata terkuat Untuk mencapai Kemenangan Dan keberhasilan Di dalam dakwah kita Oleh sebab itu Juga layak kita faham Dan sebagai rakyat Antara ulama' dan umara' layak bersatu Untuk apa? Untuk supaya terjadinya Pembenahan masyarakat yang baik Kalau ulama' dan umara' Umara' itu pejabat Ulama' dan umara' saling hantam Musuh-musuh Islam Tepuk tangan Sukur itu Hancur sendiri Diancurin sama pemerintahnya sendiri Saling hantam sendiri Jangan begitu Ya Kalau umara' kita punya Kesalahan Maka coba Ajukan kepada gurumu Gurumu Kepada gurunya Sampai kepada guru-gurunya Yang punya hubungan Dengan orang-orang yang Para pejabat itu Untuk menyampaikan bahwa Hal ini salah Hal ini salah Dengan baik Itulah akhlak Sayyidina Muhammad Demi Allah Jika beliau hidup Itu yang akan beliau perbuat Jika beliau hidup